Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Muhammad Niam Sales Mitsubishi Kartasura Pada video kali ini, kami akan bahas Putar fitur cruise control pada mobil Mitsubishi Expander Tapi pembahasan kali ini Terfokus pada transmisi manual Video ini kami buat Karena ada banyak konsumen yang bertanya Apakah fitur cruise control Bisa dipasang pada mobil Mitsubishi Expander Yang transmisi manual? Penasaran? Nah, untuk lebih jelasnya Simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa Klik like pada video ini Tekan tombol subscribe Dan nyalakan bellnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru Seputar mobil Mitsubishi Expander Bagi anda yang belum mengetahui fitur cruise control Di sini kami jelaskan Fitur ini berfungsi untuk membantu Menjaga kecepatan mobil secara konstan Fitur ini terdapat pada mobil Mitsubishi Expander Tipe Ultimate Dan mobil Mitsubishi Expander Cross Dengan fitur ini Maka mobil Mitsubishi Expander anda Dapat berjalan secara otomatis Fitur ini biasanya diterapkan pada mobil Mitsubishi Expander Dengan transmisi otomatik Lalu di sini muncul banyak pertanyaan dari konsumen Bagaimana dengan Expander yang transmisi manual Apakah bisa dipasangkan dengan fitur cruise control ini juga Di sini akan kami jelaskan sistem kerja dari fitur cruise control ini Fitur cruise control merupakan fitur canggih Karena di dalamnya terdapat sebuah chip komputer Yang mengontrol banyak bagian dari sistem mobil Fitur ini terhubung ke bagian sensor setiap mobil Selain itu juga terhubung dengan sensor kopling mobil Bisa dibilang ini berfungsi untuk menaik dan menurunkan gigi secara otomatis Lalu ada sensor pengereman Yang berfungsi untuk mengontrol laju mobil Supaya tidak melebihi kecepatan yang ditentukan Serta ada sensor akselerasi Yang berfungsi untuk meningkatkan akselerasi mobil Ada juga sensor kecepatan mesin Atau yang biasa dikenal dengan istilah RPM Dan terakhir Ada sensor kecepatan mobil Atau lebih dikenal dengan istilah speedometer Semua komponen tersebut Dikontrol melalui sebuah switch Yang ada di sebelah kanan Stair Expander Berbagai sensor tersebut dipadukan Sehingga ketika berada di jalan tanjakan Fitur cruise control dapat tetap berfungsi Dengan meningkatkan laju kendaraan Serta dengan mengubah posisi gigi secara otomatis Demikian pula ketika jalanan menurun Maka fitur cruise control secara otomatis akan melakukan pengereman Supaya kecepatan dapat terjaga secara otomatis Fitur ini dapat bekerja secara maksimal Ketika diterapkan pada mobil Mitsubishi Expander Dengan transmisi otomatik Akan tetapi hal ini menjadi sulit diterapkan Jika digunakan pada mobil Mitsubishi Expander dengan transmisi manual Itu sebabnya kenapa pada mobil Mitsubishi Expander manual Tidak terdapat fitur cruise control Karena saat melewati jalanan tanjakan ataupun turunan Dan mengalami perubahan RPM Mobil tidak bisa secara otomatis melakukan perpindahan gigi Dan menjaga RPM tetap dalam kondisi normal Pada mobil manual perpindahan giginya harus melipatkan manusia Sehingga tidak bisa dilakukan secara otomatis Jika fitur cruise control ini diterapkan pada transmisi manual Maka mesin akan bekerja terlalu berat Dan putaran RPM menjadi tinggi Yang berakibat bahan bakar menjadi lebih boros Lalu kembali ke pertanyaan awal Apakah fitur cruise control ini bisa diterapkan pada mobil Mitsubishi Expander dengan transmisi manual? Jawabannya secara teori sebenarnya bisa Karena memang ada beberapa pengguna mobil Mitsubishi Expander manual Yang sudah menerapkan fitur cruise control pada mobilnya Tetapi fitur ini nantinya menjadi tidak fungsional Karena perpindahan giginya tidak bisa dilakukan secara otomatis Berbeda dengan mobil dengan transmisi otomatik Yang semuanya sudah dikendalikan secara komputer Selain itu Pada mobil Mitsubishi Expander dengan transmisi manual Ada beberapa switch yang tidak tersedia Sehingga jika diterapkan menggunakan cruise control asli Kita harus melakukan modifikasi kabel Jika tidak dilakukan dengan hati-hati Maka justru jauh berbahaya bagi mobil Demikian video seputar fitur cruise control Pada mobil Mitsubishi Expander manual Semoga bisa bermanfaat Terutama bagi Anda yang saat ini Sudah memiliki mobil Mitsubishi Expander Dan berencana untuk melakukan modifikasi Bagi Anda yang belum memiliki mobil Mitsubishi Expander Semoga video ini tetap dapat bermanfaat Dan menjadi rujukan Untuk nantinya memilih mobil Mitsubishi Expander yang tipe apa Untuk info seputar promo terbaru mobil Mitsubishi Expander Silahkan bisa menghubungi saya Muhammad Niam di nomor 081-228-447-856 Atau bisa juga kunjungi website kami Di www.mitsubisolo.co.id Jangan lupa klik like, subscribe Dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini Semoga rezekinya semakin lancar Dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua Terima kasih banyak sudah menonton video ini Jangan lupa ingat Mitsubishi Ingat Mas Niam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih